Presiden Joko Widodo menyoroti potensi industri pertahanan dalam negeri. Didampingi Panglima TNI Jenderal Gantot Nurmantio, Presiden hadir ke lokasi rapim TNI menaiki panser Anoa Amfibi. Presiden Joko Widodo menaiki kendaraan taktis panser Anoa Amfibi buatan PT Pindad saat menghadiri rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Panser Anoa Amfibi dikedarai oleh dua prajurit wanita TNI Angkatan Darat atas nama Serda Lutfiah dan Serda Melisa Situ Morang dengan rute dari gerbang utama Delta II menuju Danau Mabes TNI. Semula jalur yang ditempuh adalah jalur darat, namun selanjutnya tank amfibi itu melintasi air di danau. Saat itulah Jokowi merasa deg-degan. Bahkan Jokowi menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, tiga kepala staf angkatan, serta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mendampinginya juga merasakan hal serupa. Dan tadi yang Anoa Amfibius, ya bagus sekali. Tank bisa masuk ke air kan bagus. Tadi semuanya juga deg-degan. Tapi saya yakin bahwa produk-produk itu memiliki sebuah kualitas yang baik. Bisa kita lihat masuk ke air pun juga sangat tenang sekali dan juga ke daerah tagi. Selain menaiki kendaraan taktis panser Anoa Amfibi, Presiden Jokowi juga melihat-lihat sejumlah kendaraan tempur lain buatan PT Pindad seperti Anoa, Badak, dan Sanca yang baru diluncurkan tahun lalu. Berbagai stand juga memamerkan peralatan personel TNI di Kompleks Mahabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang kebanyakan merupakan produk dalam negeri. Dalam kesempatan ini, Presiden mengingatkan tentang industri pertahanan dengan biaya yang kompetitif. Pasalnya jika biaya bisa ditekan, menjualnya lebih mudah. Selain itu, Presiden menginginkan agar produk pertahanan tidak hanya tergantung dari pesanan TNI dan Polri. Tapi sekali lagi, masalah yang berkaitan dengan harga, kualitas itu sangat penting bagi produk apapun. Karena itu, Presiden Jokowi menekankan soal masalah harga untuk produk-produk industri pertahanan dalam negeri. Presiden menginginkan industri pertahanan Indonesia bisa go international.